Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mandala, bertemu dengan saya Naila Salsabila dari Lembaga Pers Mandua Langkat Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Tahun 2024 Mandua Langkat melaksanakan upacara di halaman Museum Daerah Langkat pada hari Senin 20 Mei 2024 Sejumlah guru dan peserta didik Mandua Langkat melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116 di halaman Museum Daerah Langkat Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini adalah sebuah momentum bersejarah yang selalu mengingatkan kita pada semangat persatuan dan kebangkitan bangsa Dalam era modern ini, semangat kebangkitan tersebut harus terus kita jaga dan kembangkan terutama dalam konteks kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi Di tengah arus informasi yang begitu deras, kita dituntut untuk bijaksana dalam menggunakan dan menyebarkan informasi agar masyarakat kita tidak terjebak dalam disinformasi dan hoax yang dapat merusak tatanan sosial Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat akan pentingnya dalam membangun persatuan dan kesatuan, mewujudkan semangat bangkit untuk Indonesia emas Ya, makna yang kita ambil dari kebangkitan nasional untuk kali ini sangat luar biasa Yaitu dengan meningkatnya kembali gairah daripada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Mandua Langkat Padahal khususnya, kemudian yang ada di Indonesia ini adalah untuk meningkatkan sumber daya yang ada di masing-masing Untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan di bidang pendidikan umum dan juga pendidikan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari Pesan mem untuk siswa-siswi Mandua Langkat Di dalam peringatan Harkit Nas yang ke-116 ya Yang ke-116 ini, ini berarti sudah luar biasa usianya hari kebangkitan nasional ini Berarti ini kita harus lebih belajar dan meningkatkan potensi yang ada di diri kita masing-masing Dan mengharapkan kepada semua siswa-siswi supaya lebih lagi mampu welcome kepada era digital Karena yang sekarang ini kan era digital yang lebih banyak tadi dikulik di dalam pidato itu adalah era digital Jadi kita harus menyengsongnya dengan cara yang luar biasa dengan belajar dan belajar Dan kemudian meningkatkan potensi sumber daya yang ada di diri kita masing-masing Demikian berita hari ini, semoga hari kebangkitan nasional ke-116 ini dapat menginspirasi kita semua untuk bangkit menuju Indonesia emas Saya Naila Sosabla dan kru yang bertugas melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih